Intro Oleh karena itu, kalau ditanya pengorbanan about one year ini, satu tahun ini, worth it gak untuk masyarakat Tenggalek? Insya Allah iya, karena apa? Karena kewenangan yang akan kita perjuangkan di provinsi, ini adalah yang menyangkut hajat hidup mayoritas masyarakat Tenggalek. Saya mau kasih lihat, ini ada ontologi bagaimana sentimen terhadap respon masyarakat, terhadap Mas Emil Dadak. Intro Silahkan, Mbak Kalimpino. Akhirnya, pertanyaan saya begini, sebagai anak muda, terus wajah kita level ISO-nya sama lah, kita sama-sama keren. Ya, tapi anyway kenapa Mas Emil ini choose yang serius begini gitu kerjaannya? Politik, yang ngadepin yang serius-serius begini, sampe tadi jawab sampe harus ngotot begitu, ntar dulu, ntar dulu, saya harus terangin, itu kan terlalu serius, padahal Mas punya sense of music yang keren. Tapi latar belakangnya Mas serius loh, dulu BUMN, World Bank. Kenapa akhirnya memilih yang seserius-serius gitu, padahal dengan wajah yang seperti saya pikir sinetron stripping ini gampang buat Mas Emil. Jadi kalau, at the end of the day, kalau ini masalah kesejahteraan, menyenangkan masyarakat, saya pikir melalui sinetron pun akan banyak masyarakat terhibur, bukan hanya terenggalek, tapi masyarakat Indonesia dan seluruh dunia, gak perlu jadi kepala daerah menurut saya, kenapa? Iya, kalah casting sama Mas Diki itu sebabnya. Kalah sama Mas Diki, selesai. Sama istri, bakatnya juga kalah jauh sama istri saya. Apa sih sebenarnya yang membuat Pak Emil, Mas Emil ini punya kepercayaan diri yang besar gitu ya, dari memimpin kabupaten yang kecil di Jawa Timur, kemudian baru dua tahun, kemudian memutuskan untuk running ke Pilgub Jawa Timur walaupun sebagai wakil. Apa kira-kira yang membuat kepercayaan diri itu mantep gitu ya? Terima kasih, jadi nyambung. Tadi kan saya jelaskan satu, pada saat saya musuhon maju, apa yang untuk terenggalek. Nah yang kedua, do I have it? Do I have what it takes? Apa saya bisa menjalankan di level provinsi? Ya saya berharap jangan dilihat hanya dari dua tahun saja, karena menurut saya tantangan di provinsi bukan ekstrapolasi sederhana dari pekerjaan bupati. Nah sekarang bagaimana kemudian skill yang dibutuhkan di level provinsi itu bukan lagi skill eksekusi saja, tetapi bagaimana kita melihat framework? Mas Eveli, silahkan. Oh, ini bukan dulu, silahkan. Sebenarnya ada banyak pertanyaan di kepala saya. Saya beberapa kali mewawancara ayahnya Mas Emil, dan mungkin saya ingin tanyakan seberapa banyak pengaruh dari ayah ini kepada Mas Emil sendiri, itu pertama. Terus kedua, sepertinya Mas Emil sudah punya tujuan bahwa untuk memajukan terenggalek, itu harus lewat provinsi akan lebih baik. Nah sebenarnya prosesnya ini Mas Emil melamar untuk menjadi wagup atau dilamar, terus kemudian posisinya sebagai wagup nanti apakah bisa cukup otoritas untuk melakukan perubahan di Provinsi Jawa Timur? Ya. Nah ini yang paling penting. Sekarang pada saat kita memutuskan maju, kita harus melihat figur siapa yang menjadi the governor, itu yang paling penting. Ini sebenarnya saya itu sama sekali tidak mendaftar, sama sekali tidak melamar. Saya baru ketemu Buko Viva itu dua kali. Satu kali sebelum beliau naik haji, satu kali ya kemarin pada saat keputusan diambil. Dan saya memang dikatakan pertama kali kemungkinan, kemungkinan saya salah satu yang dipertimbangkan. Dan saya belum berani menjawabnya. Ini hubungan sama ayahnya gimana itu. Mempengaruhi enggak keputusan kemungkinan? Ya makanya sangat mempengaruhi, karena ayah saya itu birokrat karir. Jadi apa yang saya tangkap dari bapak saya, satu beliau tidak melakukan office politics, itu yang saya tahu. Nah inilah yang benar-benar men-shape saya, gaya komunikasi saya, bahwa ambisi itu bisa diinterpretasikan dua arah. Kalau itu sebagai drive untuk mencetak prestasi, oke. Tapi kalau itu untuk mengejar sesuatu yang pribadi, enggak. Nah ngomong-ngomong soal pribadi sebelum kita lihat dulu, mau ada video nih soal, soal Kang Emu bisa main piano loh ternyata. Coba kita putar sekarang. Cara hari aku Indonesia Negeri elok amatku Oke ini lagi dimana nih Mas Emil ininya? Kalau lupa, kayaknya lagi tahun baru kita keliling, terus ada komunitas wartawan minta nyanyi. Saya lupa lagu apa ini, pas saya nyanyi lagu Rayuan Pulau Kelapa. Rayuan Pulau Kelapa, bisa kan kamu nyanyi, Bang Valentino? Saya enggak suka ngerayu Pulau Kelapa. Yang saya rayu itu yang lain-lain. Yang depan aja loh. Iya saya bertanya lagi-lagi begini, saya baca banyak sekali buku politik ya, bahwa kadang-kadang bukan cuma program, yang bisa mengambil hatinya masyarakat. Begitu saya tahu tamunya adalah Mas Emil, saya pelajari sekali, saya enggak pelajari programnya, saya enggak pelajari tentang bagaimana pintarnya beliau S1, S2, S3 dengan gelar yang sangat cepat. Yang saya pelajari adalah bagaimana mengambil hati ibu-ibu nanti yang mendukung beliau. Karena saya lihat beliau dan juga saya baca, ternyata beliau ini sangat hobi mengulek sambal. So, could you please explain about your hobi? Dan apa hubungannya? Betul, betul. Apa hubungannya dengan filosofi politik dengan, kok suka ngulek sambal dengan dirumah begitu? Apa ini, apa ikut ikatan suami takut istri, karena dia memaksa untuk mengulek sambal, atau memang ada hobinya bagaimana? Jadi dulu waktu istri saya hamil, kita kan tinggal di apartemen, waktu masih di Jakarta. Nah, berdua aja, enggak ada meat, enggak ada apa. Nah, kalau lagi masak, kita suka salah satu masakan favoritnya ayam rica-rica. Nah, tapi kan karena dia lagi hamil, kan enggak bisa tuh. Ya udah, saya yang disuruh. Saya ngulek. Nah, itu dari situ awalnya, tapi enggak hobi lah. Nah, kemudian... Karena kebutuhan aja sebenarnya. Karena kebutuhan, keterpaksaan. Gulekannya punya sendiri mas ya. Ada, tapi kalau enggak Arumi bisa ngulek sendiri. Nah, cuma waktu kemarin itu, saya tuh pembantu kan cuma dua, ngurusi satu anak-satu anak dan repot bersih-bersih. Terus istri juga. Saya tuh lagi ngidam makan sambal bawang. Jadi bikin sendiri. Jadi bikin sendiri. Eh, ketahuan Arumi. Gini, saya tuh sebenarnya paling enggak suka pas lagi ngelakukan kerjaan rumah tangga kepergok sama Arumi. Karena dia itu ngeremehin saya suka-suka. Jadi suka, alah kamu tuh enggak bisa. Alah kamu ini. Jadi, tiba-tiba dia iseng di foto. Terus di upload. Terus saya bilang, kenapa mesti di upload? Terus live-nya berapa tuh, Mas? Pasti banyak ini live-nya nih. Ya, enggak tahu banyak. Singkat, singkat. Dipotong tadi ya. Siap, siap. Jadi, kenapa orang harus datang dan melihat baik pariwisata maupun investasi di Teringgaleg? Satu. Dan yang kedua, kenapa harus datang dan kemudian investasi dan melihat jatim yang lebih baik? Ini enggak ada hubungannya dengan Pilgada. Pendek-pendek aja jawabannya. Sekarang, percaya enggak? Percaya enggak kalau di Pulau Jawa tanpa perlu naik pesawat dari Surabaya, tanpa perlu naik pesawat dari Malang, dari Solo, bisa mendapatkan pantai yang indahnya bisa bersaing dengan Lombok dan Bali? Percaya? Percaya, tapi jauh. Pasti kebeli nih. Kalau Jawa Timur? Jalannya tapi jelek ya, Mas? Jalannya enggak jelek. Sekarang jalan menuju ke Pantai Perigi sudah menjadi jalan nasional. Nah, oke. Sehingga kualitasnya. Jawa Timur? Sekarang kalau Jawa Timur? Jawa Timur itu punya banyak sekali spot yang luar biasa karena dia punya gunung, dia punya pesisir. Nah, salah satu gunung yang paling indah itu adalah Gunung Wilis. Gunung Wilis ada di Jatim Barat Daya di kawasan Mataraman dan di pesisir selatan dari mulai Pacitan, Trenggaleg, Tulungagung, sampai ke Blitar. Itu ada dari mulai Pantai Kelayar sampai ke Pantai Jolo Sutro di Blitar yang akan nantinya tersambung dengan JLS. Itu akan menjadi jalan koridor pantai yang paling indah dengan pemandangan Gunung Kar. Potensi, potensi, potensi. Oke, waktu yang sudah habiskan, Biki. Kita sudah menutup Q&A. Saya ingin membuat polling di sini. Boleh digerakin bertanya ke para tamu-tamu. Ekspresi apa yang Anda ingin berikan setelah sedikit mengenal Emil Dadak melalui Q&A. Ada pelang emotikonnya. Tiga, Melisa. Melisa kenapa alasannya? Melisa apa alasannya? Aku kebeli aja. Aku kebeli aja sama Mas Emil. Kebeli? Oke, Olga. Saya dari dulu merasa bahwa infrastruktur itu salah satu yang paling penting dalam pembangunan. Dan kelihatannya Mas Emil ini benar-benar mengutamakan infrastruktur. Oke, siap. Silahkan, Mbak. Sebenarnya sih simpel aja karena pilihannya antara love sama ini. Jadi? Jadi kayaknya lebih bagus yang ini. Alasannya? Alasannya mungkin karena Mas Emil ini salah satu anak muda yang apa ya, yang memberikan motivasi kepada anak muda jaman sekarang juga untuk masuk ke politik. Karena anak muda jaman sekarang juga banyak sekali yang alergi gitu ya sama politik dan pemerintahan. Baik, silahkan Mas Rian. Singkat saja. Saya angkat ini karena saya ingin menyemangati Mas Emil. Oke, baik Pak Mendy. Kenapa? Saya terpaksa milih ini. Habis bagaimana ya kalau saya ini ya? Saya bagaimana ya? Pilihan sulit ya Mas? Pilihan sulit. Pilihannya susah buat saya. Maaf ya, Emil. Silahkan. Pak Kemarudin. Pak Kepala Sekolah. Karena Kepala Sekolah sudah kenal Emil lama ya. Jadi? Memang Emil punya kapasitas lah. Kayaknya saya harus beri ini. Baik. Kang Asep. Kalau saya sih masih mikir-mikir gitu kan. Kenapa? Ya kan pendidikannya tinggi, konsepnya tinggi. Bisa diterima gak oleh masyarakat yang sudah jelas itu? Karena belum nampak bagi saya jelasnya apa gitu. Baik. Pak Afiar, silahkan Pak Afiar. Keliatannya cukup meyakinkan juga nih. Cukup meyakinkan. Kang Diki, silahkan. Enggak, saya enggak ada yang lopnya. Jadi mau nomena? Kalau saya kalau ada yang lopnya repot. Arumi bisa nelfon saya. Ngapain sama laki gue? Gitu. Bahaya. Aki kan dijambak. Saya, ini adalah harapan. Artinya kita sudah kering, ketoladanan kering tokoh-tokoh muda yang punya kepedulian pada daerah. Mudah-mudahan Emil menjadi salah satunya dan kita doakan mudah-mudahan. Amin. Amin. Selamat Pak Valentino, kenapa? Handsome is not enough, you have to be smart. Smart is not enough, you have to be handsome. No. Arti tertutup semuanya. Sibukkan hari, baca koran dan tonton televisi. Lihat ramai politik, senggol kanan dan kiri. Rekam jejak pun jadi pertimbangan yang berarti. Dalam masa Pilgub 2018 nanti. Istri artis tak semata suami selebriti. Karena dukungannya kini, karir tanggap bupati. Lulusan luar negeri buat banyak prestasi dalam niat untuk dapat membangun negeri ini. Menjadi sosok yang hangat diperbincangkan. Tuntutan politik muda pun diperhitungkan. Beradu strategi dalam pentas demokrasi. Calonkan diri di level yang lebih tinggi. Warga terngalik punya banyak mimpi. Coba tunjukkan sikap pernyataan yang rasmi. Bukan karena bentuk cipta baik pribadi. Atau hanya karena dipuli, dipuli. Biar, 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 biar.